Di desa Teluk Ompening, kecamatan terentang Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, terdapat beberapa peternak ayam. Para peternak ini masing-masing memelihara jenis ayam yang berbeda, seperti ayam kaube, ayam kampung asli, ayam petelur, hingga ayam pama. Mereka bersyukur hasil dari peternak ayam bisa mencukupi kebutuhan hidup. Meski demikian, mereka mengaku masih mendapatkan kendala, yaitu kandang yang masih kurang memadai. Ini ukurannya yang sudah ada 5 kali, tidak memadai, soalnya kita yang KUB-nya ini untuk indukkan. Sedangkan untuk penetasan kita sudah siap, dan ayam kampungnya juga ada, 5 ukurannya itu kandang, kurang memadai. Para peternak ini berharap bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Kuburaya, agar kandang-kandang bisa diperbarui melalui bantuan. Sebab modal untuk membuat kandang dinilai terlalu besar, sedangkan untuk bibit serta pakan tidak dipermasalahkan mereka. Untuk minta, mengharapkan inilah bantuan untuk pengembangan, setidaknya ada kandang, segala jenis obat atau vaksin. Selain itu, para peternak juga berharap adanya tanggul air, sebab ketika musim banjir tiba, banyak predator yang memakan hewan ternak mereka. Sekarang sih belum memadai, karena kita masih banyak kekurangan juga, seperti kandang, tanggul air, dan pagar kandang. Predator gitu, memakan ayam di sini, dan juga kita memerlukan pagar supaya predator itu tidak masuk ke kandang. Perternak ayam di desa Teluk Empening, kecamatan terentang Kabupaten Kuburaya, tidak hanya diminati para orang-orang tua saja. Tetapi kaum muda yang masih bersekolah juga ikut terlibat dalam mengembangkan potensi yang ada di tempat mereka. Mauluk Pondipi memperhubungkan. Terima kasih. Terima kasih.